Intro Selanjutnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Indonesia mendeklarasikan gerakan eksklusif berkemajuan di bawah sidang pleno Tanwir ke-31 dengan tema bergerak bersama, membangun peradaban di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu malam 15 Maret 2023. Tanwir ke-31 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menghadirkan wakil wali kota Banjarmasin yang memberikan pesan dan harapan kepada IMM. Sedangkan pembacaan deklarasi dipimpin Ketua IMM Karsel Leili Masruri yang diikuti perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia dilanjutkan penanda tanganan. Deklarasi memuat tujuh pilar yang diantaranya meliputi pendidikan, ekonomi, politik, perlindungan perempuan dan anak. Yang harusnya organisasi Islam seperti IMM Muhammadiyah ini itu mengangkat harkat martabannya perempuan. Yang hari itu banyak yang terlupakannya. Selain itu, dalam deklarasi ini juga mengajak para aktivis agar lebih cerdas dalam penggunaan media sosial. Kenapa? Karena kalau kita tidak sebagai aktivis, tidak mampu menggunakan dengan baik, ya kita akan digilas. Tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, maka pasti akan lebih manfaat. Gerakan inklusif yang dideklarasikan IMM diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan gaungkan terus. Kalau bisa ini jadi kebijakan. Itu rekomendasi kita. Apalagi ini momentum politik. Kita berharap semua calon-calon yang berbunculan itu memasukkan menjadi perhatiannya adalah tujuh pilar tadi. Langkah konkretnya, IMM akan melakukan rumusan tujuh pilar tersebut agar bisa dipraktekkan bagi para kader yang akan menjadi pengajar sekaligus terus disuarakan hingga ke Menteri Pendidikan maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, pihaknya juga menginginkan adanya peningkatan ekonomi masyarakat dengan mendorong pemerintah memperhatikan unsur masyarakat kecil mengingat angka kemiskinan semakin tinggi. Sementara itu, wakil wali kota Banjermasin mengatakan Tanwir ini sebagai wadah silaturahmi seluruh kader se-Indonesia dan bertukar pikiran tentang bagaimana nanti Indonesia beradab. Apalagi dirinya waktu remaja pernah menjadi kader pemuda Muhammadiyah. Ini kan satu arena yang pertemuan yang memakbar. Di seluruh provinsi datang, berkumpul, di sini mungkin akan memutuskan satu pengusaha nanti apa yang diadu untuk menghanakan Indonesia ke depan agar kita akan menjadi Indonesia beradab. Ahmad Wakkur, Banjara TV Jaya! 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 Pakcr mandusta, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih